Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kedahsyatan Lafad Basmalah Apa itulah Fad Basmalah? Bismillahirrahmanirrahim Banyak sekali orang-orang yang tidak paham mengenai Basmalah ini Mereka menganggap Basmalah itu hanya digunakan ketika membaca Al-Quran Tentu ini tidak tepat Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan mengurai saya akan mengaparkan apa sih itulah Fad Basmalah? Tentunya pembahasan Basmalah ini saya fokuskan hanya pada pengertian dan apa sih manfaat dari Lafad Basmalah itu Setiap orang tidak mengetahui bahwasannya Lafad Basmalah itu tidak hanya ada tidak hanya diucapkan tidak hanya dilafalkan ketika membaca Al-Quran Memang yang kita pahami Basmalah itu ada dalam Al-Quran terutama dalam Surat Al-Fatihah yang itu merupakan wajib diketahui wajib dilafalkan maksud saya ketika dia membaca Surat Al-Fatihah karena Al-Fatihah ini karena Lafad Basmalah ini adalah salah satu salah satu ayat dari ketujuh ayat yang ada dalam Surat Al-Fatihah apa sih Basmalah itu? Basmalah yaitu Lafadnya berbunyi Bismillahirrohmanirrohim yang kalau kita artikan adalah dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang disitu ada Lafad Allah di Lafad Basmalah itu ada Lafad Ar-Rahman di Lafad Basmalah itu ada Lafad Ar-Rahim yang merupakan itu semua adalah nama-nama Allah ya sering kita paham ketika kita tidak melafadkan Basmalah ada hadis atau hal dalil yang mengatakan bahwasannya ketika suatu pekerjaan tidak dimulai dengan Lafad Basmalah maka pekerjaan itu akan tertolak la tuqbaluh dalam bahasa Arabnya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi disini marilah kita manfaatkan Lafad Basmalah itu kita gunakan Lafad Basmalah itu ketika kita mengerjakan ketika kita hendak memulai suatu pekerjaan ketika mau makan misalnya kita baca Basmalah ketika mau minum kita baca Basmalah ketika hendak melakakan kaki keluar rumah kita baca Basmalah kita praktikan setiap hari maka ketika kita sudah setiap hari melakakan Basmalah maka sudah otomatis itu menjadi suatu karakter kita ketika kita ingin mengajakkan sesuatu kita pasti akan melakakan Basmalah supaya apa? supaya setiap amal kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan itu pun bisa menjadi tips bagi kita setelah hari yang pertama yaitu biasakan melakakan Basmalah setiap kita melakukan sesuatu setelah kita terbiasa maka itu menjadi karakter kita jadi Bapak Ibu sekalian tentunya kita tidak ingin amal yang kita lakukan itu tertolak maka dari itu supaya tidak tertolak biasakanlah kita melapatkan Basmalah supaya setiap amal yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya Mario mohon maaf akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati